Blenderang saya hari ketiga ya teman-teman Sekarang saya saatnya makan dengan nasi panas Halo teman-teman semuanya, salam seria dari Austria Selamat datang di dapur saya Hari ini saya bikin video ini di malam hari ya teman-teman Jadi abaikan yang di atas menggilap-menggilap ya Oke, saya sekarang ini mau bikin blenderang nangka Blenderang nangka itu biasanya asli Jawa Timuran ya Saya tidak tahu kalau di daerah lain ada apa enggak Tapi kalau di Jawa Timur itu sudah biasa Namanya blenderang nangka itu ya Sudah umum seperti itu ya Dan blenderang nangka ini tentunya adalah sayur nangka yang dihangatkan beberapa hari Mungkin menurut orang tidak sehat ya Karena kolesterol tinggi seperti itu ya Tetapi Alhamdulillah kolesterol saya enggak tinggi Jadi ya saya makan Dan saya makan buat saya sendiri karena suami saya enggak di Austria Dan Leo enggak bisa makan karena saya kasih pedas Jadi saya mau memasak blenderang nangka kesukaan saya ya teman-teman Dan sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel saya Bagi yang baru bergabung dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya Biar tahu update terbaru dari Indra gitu Terus ini bumbunya apa Bumbunya adalah sebagai berikut ya Silahkan disimak Jadi ini saya mau bikin blenderang nangka asli Jawa Timuran ya teman-teman Bahannya 4 siung bawang bombay 6 siung bawang putih 2 kemiri Kunyit 2 ruas kunyit Terus cabai sesukanya ya teman-teman Saya bikinnya pedas karena yang makan akan saya sendiri gitu Karena namanya blenderang nangka tentunya bahannya dari nangka ya teman-teman Ini saya pakai nangka kaleng seperti biasanya 2 kaleng nangka kaleng terus santan ya Dan tentunya ada garam Oke seperti itu sekarang harus saya blender bumbunya Sudah saya lembutkan teman-teman seperti ini Seperti ini saya masukkan Setengah sendok teh serbuk ketumbar Kalian bisa gunakan ketumbar utuh ya Saya tidak punya ya Seperti biasanya Setengah sendok teh merica Dan setengah sendok teh pala ya Saya suka pakai pala ya teman-teman Terus digongso sampai harum 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 Dan disini sudah ada daging yang saya rebus ya teman-teman Nanti akan saya masukkan juga Ke blenderang Buat blenderang nangkanya ya teman-teman Saya masukkan buat penyedapnya seperti itu ya Dan airnya ini juga nanti saya gunakan untuk masak ya Ini sudah saya masak sebelumnya Jadi itu lihatlah lemak-lemaknya ada di atas Tapi lemaknya tidak saya buang Jadi saya gunakan untuk masak nanti Saya masukkan juga ini daun salam ya teman-teman Saya suka gongso daun salam Biar wangi juga gitu Jadi saya ikutan gongso ya Saya masukkan Supnya ya teman-teman Peserta dagingnya Sudah saya gongso ini Saya masukkan supnya peserta dagingnya Seperti ini Yum-yum teman-teman Nangkanya juga Masuk Masukkan nangkanya juga Yes Leo Lihatlah teman-teman Tunggu masak ya Ini dia blenderang nongko teman-teman Mau jadi blenderang nongko Saya hangatkan lagi Panasin lagi Panasin hari kedua ya Ini dia teman-teman Blenderang saya Ini blenderang saya Hari ketiga ya teman-teman Sekarang saya saatnya makan dengan nasi panas Yum-yum Dimakan dengan nasi panas Lalap timun mentah Pokoknya yahoo Rasanya teman-teman Endes Ini dia Nasi putih Blenderang nongko Dan Lalapan timun mentah Ya teman-teman Lihatlah Nikmat sekali Ayo dinikmatin Ayo Tuh lihatlah Lihatlah Yummy Saatnya saya makan teman-teman Hmm Lihatlah Manis kan Oke Kita nikmatin Oke Aman Timun mentah Jangan lupa Leo juga mau Tadi Tuh Nangkanya teman-teman Nangkanya teman-teman Nikmatnya tiada tarah Magnus Pedas ya teman-teman Saya pikirnya pedas Karena suami saya Tidak di rumah Tidak Hmm enikmat perasaan-rasanya jadi kayak rendang teman-teman jadi kayak rendang nangka rendang nangka ya beli menderang nongko kalau di Jawa Timur ya teman-teman artinya sayur nangka yang sudah dihangatkan beberapa hari namanya beli menderang nangka beli menderang nongko kayak rendang nangka gitu sebenarnya ya rasanya mantul nikmat bener mantap teman-teman benar-benar kalian coba ya jadi kangen rumah jadi kangen mamak bapak teman-teman saya masih saya masih berani makan pakai tangan ya teman-teman karena saya enggak keluar kemana-mana dan saya cuci tangan sangat bersih mudah-mudahan tidak ada apa-apa tapi kan enaknya kalau makan beli menderang nongko kan pakai tangan gitu loh teman-teman dengan mulu pakai tangan Leo di belakang sana itu juga lagi menikmati ketimbun teman-teman silahkan coba kurang pedis bagi saya dan kali saya tambahin saya tambahin cabai ini kalau buat saya sendiri saya nikmatin dulu ya teman-teman dadah sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di makan-makan berikutnya cus ya 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 ya